guys bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys kembali lagi di 1D channel oke kita kali ini akan unboxing mesin cuci satu tabung merek samsung ya guys ini dengan tipe WA75H 4200SG oke kali ini kita unboxing mesin cuci satu tabung atau top loading merek samsung dengan kapasitas 7,5 kg dengan tipe WA75H 4200SG ini tampak belakang dari kardus mesin cuci ini ya guys oke ini beban beratnya maksimal 70-70 kg guys nah ini tampak atasnya nah untuk perhatiannya ini harus dilepas bagian bawah atau foam packingannya nah untuk setting balancenya untuk kakinya ini kita bisa atur jaraknya 10 cm untuk ke belakangnya dan untuk selang pembuangannya ini gak boleh kejepit ya guys ini tampak depan dari kardusnya guys ini masih original packing ini kita bareng-bareng untuk membukanya guys ya nah ini tampak sampingnya seperti ini nah ini guys ini kita udah membuka kardus mesin cuci ya guys ini dengan tipe WA75H 4200SG nah yang pertama fitur andalan dari mesin cuci ini pulsatornya sudah menggunakan wobble teknologi apa itu wobble teknologi pulsator sudah anti-lilit ya guys sudah anti-lilit dan bersih maksimal nah indikator programnya mesin cuci ini terdapat water level ini water levelnya di 1-5 ini ada air turbo juga air turbonya bisa 15-30 menit ini air turbo itu buat pengeringan pakai udara ya guys ini hasil pengeringnya lebih maksimal terdapat wash, rinse, spin cuci, bilas, atau peras ya guys nah ini untuk fitur atau fungsinya guys quick, cepat, delicate blanket, slim, jeans, atau cuci tabung tampak atasnya terdapat logo atau tulisan wobble teknologi nah di depan mesin cucinya atau di atas mesin cucinya ini terdapat panduan memasang mesin cuci ya guys ini yang pertama lepas semua materi kemasan sebelum penggunaan jadi kardus yang ini itu harus dilepas ya guys wajib dilepas nah kardus yang tadi sudah dilepas bantalannya guys ya bantal yang ada di bawah itu wajib dilepas juga guys oke nah ini perhatiannya kita baca bareng-bareng juga guys ya penggunaan mesin cuci tanpa melepas busa di bagian dasar atau dudukan mesin cuci yang ini ya guys jadi bila mana anda tidak melepas bantalan busanya ini dapat mengakibatkan kegagalan fungsi ya guys dan kerusakan komponen internal jadi ini wajib dilepas bantalan bagian bawah ya guys nah untuk sambungan selang pemasok airnya ini ada cara memasangnya guys ya ini terdapat bagian A adapter bagian B selangponnya dia air nah ini longgarkan skrup keempat skrupnya dilonggarkan semua putar bagian yang bawah ini kurang lebih 5 mili ya guys ya lalu masukkan ke keran ini masukkan ke keran lalu kencangkan dengan skrup nah ketika udah kencang baru kita putar bagian komponen yang bagian bawah ya guys ya ini dikencangkan sampai benar kencang dan tidak ada kebocoran atau netes air ya guys nah seperti ini guys cara memasang pemasok selang air untuk mengatur ketinggian unit ini kita bisa atur bagian bawah ini guys ya biar si mesin cuci seimbang atau balance sehingga kita waktu pengeringan tidak akan bergetar selanjutnya sambungan selang pembuangan ini sambungan selang pembuangan dimasukkan cincin sambungannya guys untuk mengunci bagian pembuangan jadi biar tidak lepas ya guys nah ini ada perhatiannya juga untuk selang pembuangan ini ada pengaturannya atau bisa diatur kurang lebih jaraknya 5 cm ya guys antara selang pembuangan ke unit mesin cuci ini kurang lebih 5 cm dan tidak boleh terlipat atau kejepit posisinya guys ini bila mana terlipat atau terjepit si pembuangan tidak akan berfungsi dengan baik oke ini juga terdapat panel antitikus ini panel antitikusnya bisa dipasang bisa dipasang ya guys apa aja yang didapat dari mesin cuci ini guys dengan tipe WA75A 4200SG yang pertama panel antitikus ini gunanya untuk melindungi bagian bawah supaya bagian bawah tidak kemasukan tikus selanjutnya terdapat selang inlet atau selang pemasuk air dan juga ini untuk pembuangannya guys ini ada buku panduan dan garansi juga ini garansi motornya itu selama 11 tahun ya guys nah fitur andalan dari samsung ini itu wobble teknologi ini seperti ini guys pulsator wobble teknologinya ini semacam bulatan ini bebas lilit hasil cuciannya 3 dimensi selanjutnya dari segi drumnya mesin cuci ini sudah menggunakan diamond drum jadi lebih merawat pakaian sehingga pakaian tidak akan rusak serat kainnya guys ini lembut banget drumnya karena seperti diamond ya guys nama drumnya diamond drum selanjutnya dari filter airnya juga mesin cuci ini sudah menggunakan filter magic filter nah magic filter ini sangat panjang ini fungsinya jadi bila mana kita mencuci sedikit sedikit cucian misalkan segini ya guys mesin cuci ini akan ke filter jadi si airnya akan ke filter dengan baik jadi tidak perlu takut tidak akan ke filter si airnya sehingga si air itu akan selalu bersih dan cuciannya bersih maksimal nah filter air ini itu gampang dilepas dan gampang dicuci ya guys ini tidak akan rusak karena terbuat dari plastik bukan kain ya guys ya ini masangnya juga sangat gampang guys selanjutnya dari deterjennya juga seperti ini ini deterjen bubuk powder atau cair bisa untuk subtenernya disebelah sini guys kita tarik ke atas ini cara mengisinya tinggal masukkan saja ke sini guys oke ini kapasitas kilo nya 7,5 kilo dari bahan materialnya untuk pintu mesin cuci ini sudah menggunakan tempered glass jadi lebih kuat 10 kali lebih kuat dari plastik ya guys oke nanti kita lihat modul-modulnya guys atau fungsinya programnya ini berapa lama untuk waktu pencuciannya dari waktu pencucian pembilasan maupun pemerasan nanti kita coba satu persatu jenis programnya ini baik fuzzy quick delicate blanket jeans atau ecotab clean oke guys mari kita lihat jenis programnya waktunya berapa lama dari cuci bilas sampai dengan proses peras kita cek satu persatu ya guys oke sebelum melakukan pencucian kita masukkan terlebih dahulu si pakaian masukkan ke sini ya guys ini secukupnya aja masukkan deterjen sebelah sini masukkan pewangi sebelah sini jangan lupa si air harus dibuka terlebih dahulu ketika sudah ketika sudah dilakukan semua baik masukkan pakaian deterjen maupun air kita baru power nah ketika pencet power ini indikatornya langsung ke fuzzy ini campuran program campuran nah indikator puji ini ini programnya bisa dicuci range atau bilas sampai peras jadi ini sudah 3 kali proses cuci bilas maupun sampai peras kita start nah kita nunggu waktunya puji ini berapa lama ya guys ini pakaian campuran tapi perlu diingat juga biarpun pakaian campur ini harus dipisah juga ya guys antara jeans maupun pakaian warna ataupun baju putih ya guys nah untuk program puji atau campuran ini waktunya di 46 menit ini wash range maupun spin oke ini puji kita berlanjut ke program quick atau cepat nah program quick atau cepat ini ini gak boleh banyak ya guys ini maksimal kurang dari 5 kilo atau gak kurang dari 3 kiloan ini fungsi quick ini jadi buat cuci yang benar tingkat kekotorannya gak kotor melainkan hanya membuang bau tak sedap keringat saja ya guys jadi tidak mencuci tingkat kekotoran yang benar kotor oke kita lanjut ini proses quick atau program quick waktunya berapa lama kita baru start ya guys ini program quick ini sama aja seperti program puji ini ada 3 kali proses yaitu wash cuci rinse atau bilas maupun spin atau press ya guys nah waktu quick ini 30 menit atau enggak setengah jam oke kita berlanjut ke delicate delicate ini pakaian lembut kita coba ya guys ini pakaian lembut ini buat pakaian dalam singlet pakaian bayi juga bisa guys ya ini waktunya di 35 menit oke kita ke blanket atau selimut ini waktunya 72 menit ya guys ini blanket ini bisa cuci bilas kering diusahakan untuk proses ini itu tidak dicampur dengan pakaian yang lain ya guys hanya selimut doang untuk apa untuk tingkat kebersihannya lebih maksimal kita beralih ke jeans ini jeans waktunya 57 menit ini proses jeans ini bisa juga menggunakan bahan pakaian seperti jaket juga sama yang berbahan jeans ya guys atau sweater juga bisa dicuci di program ini oke kita terakhir ke program eco taplin eco taplin ini fungsinya untuk mencuci tabung bagian dalam mesin cuci jadi bila mana mesin cuci ini sering digunakan pasti bagian dalam mesin cuci ini akan menimbulkan kotornya guys ini bagaimana caranya membersihkan tabungnya dengan cara ini cuci tabung ini cuci tabung ini caranya seperti ini guys tinggal power eco tap clean baru star akan tetapi pencucian tabung ini dilakukan harus pakaian kosong tidak ada pakaian jadi harus air saja ini baru star waktu cuci eco taplin ini 93 menit nah bila mana anda ingin mengeringkan saja ini bisa guys di mesin cuci ini ini tinggal power spin star ini proses pengering saja bisa guys oke guys sekian dulu unboxing dan review kali ini tentang mesin cuci samsung dengan tipe wr75 4200 sg ini estimasi harga berkisar 2.800.000 sampai 3.000.000 ya guys ini tergantung promo di setiap toko masing-masing oke sekian dulu bila mana ada pertanyaan dengan mesin cuci ini silahkan tulis di kolom komentar ya guys atau bila mana anda suka dengan channel ini silahkan bantu subscribe dan nyalakan loncengnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh